Salam, selamat pagi. Hari ini saya berada di Twin Tower, Kabupaten Jemberana di lapangan Bung Tarno. Hari ini saya akan streaming tentang satu hal yang paling esensi dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh roh kudus. Hari ini ada beberapa pergerakan-pergerakan Penta Kosta yang diajarkan oleh pendeta-pendeta dan beberapa oknum pendeta dan kemudian melalui pengajaran spirit Penta Kosta, api apapun istilah mereka yang dikemas begitu branding untuk dijual. Api Penta Kosta, semangat Penta Kosta, dan macam-macam hal yang dikemas tentang peranan dan fungsi roh kudus itu sendiri. Dan kemudian satu hal yang paling mencolok dalam pelayanan mereka adalah pelayanan-pelayanan kesembuhan. Dan kemudian ada di dalam pelayanan-pelayanan itu mereka mulai menggantikan peran sentral daripada ke divinitasan Kristus sendiri. Dan kemudian itu beruntung kepada substitusi penggantian akan pribadi Allah yang divine itu dengan benda materi. Misalnya saja kita melihat bahwa akhir-akhir ini ada fenomena ada satu short video singkat di mana ada seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta yang masih sangat muda melakukan sesuatu yang menurut saya itu tidak sesuai dengan nalar Injil. Tidak sesuai dengan cara berpikir Injil di mana kita melihat bahwa tindakannya itu adalah sebuah tindakan yang bisa menurut saya bisa dikategorikan adalah radikal mesmerism atau hipnotis yang digunakan untuk mensehipnotis orang, meradikal mesmerism seseorang dan kemudian menggunakan ayat-ayat Alkitab. Nah kita melihat dalam video itu singkat bahwa ada sepatu, sepatu yang ditaruh dan kemudian orang menjama sepatu itu lalu bersugesti kepada sepatu itu dan orang tumbang. Nah sepatu itu menggantikan pribadi Allah yang divine sehingga semua sugesti orang, perasaan orang, perhatian orang tertuju kepada sepatu. Nah ini yang salah, sepatu itu menggantikan keperadabannya Allah. Tidak boleh ada cara apapun, cara penyembuhan apapun, cara doa apapun yang boleh menggantikan kepribadian Allah sebagai objek dari ibadah kita. Jadi Kristus sendiri adalah objek dari penyembahan kita, ibadah kita, pusat kekristianan. Nah karena itu harus dipahami sekali dengan baik dan dengan benar. Yang kedua, ingin saya sampaikan bahwa roh kudus bukanlah personal power yang seringkali dikatakan oleh pendeta-pendeta okum-okum pendeta tersebut. Ya salah satunya seperti Benny Hinn dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pendeta-pendeta di Indonesia yang suka sekali menghibaskan jasnya dan memutar-mutarkan pakaiannya dan berkata hus-hus-hus kemudian orang tumbang kiri-kanan. Nah jadi saya menekankan bahwa roh kudus sekali lagi bukan personal power atau bukan suatu tenaga dalam, sebuah tenaga inti yang kemudian bisa dipindahkan. But Holy Spirit is the God. Holy Spirit is the personal of God. Holy Spirit is the God. Jadi roh kudus itu adalah Allah sendiri. Kita pahami bahwa ketika kita mengatakan terima roh kudus, ketika ada pendeta berkata terima roh kudus. Roh kudus itu bukan untuk dipindah-pindahkan dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Ini melecehkan sekali pengertian kita tentang una substantia trespersonae. Dimana roh kudus itu adalah roh Allah sendiri. Jadi dia bukan sebuah personal power yang kita dapat lalu kita kasih kepada orang lain gratis. Nah ini yang sudah menyimpang dari semangat pentakosta itu sendiri. Nah kita melihat dari semangat pentakosta dimana orang mulai menggantikan. Dan memang dalam Alkitab ada Paulus menggunakan satu tangannya. Nah tapi kita melihat pada konteks hari ini hal-hal seperti itu tidak bisa dilakukan juga dalam zaman seperti ini. Umat harus dibangun dalam pengertian yang benar akan Injil itu sendiri. Akhirnya ditaruh sepatu lalu orang datang kemudian orang pegang sepatu itu dan tumbang. Nah ini cara-cara mesmerising, cara-cara ikan-mere hipnotis yang juga menggunakan Alkitab. Dan ini lumrah digunakan di gereja-gereja di Eropa pada abad-abad pertengahan. Nah kita melihat di situ. Jadi pengertian-pengertian yang benar kita harus bangun. Berdasarkan kaidah yang benar tentang Injil itu sendiri. Sebagai otoritas hidup orang percaya. Alkitab atau ayat-ayat yang dia kutip benar tetapi penafsiran. Di dalamnya ada konteks, ada pengertian. Pengertian kepada siapa, mengapa, why dan bagaimana itu harus dipahami dengan baik dan jelas. Dan Alkitab sudah final, paripurna bagi kita. Karena itu tidak boleh ada lagi pernyataan lain, nubuatan lain, penglihatan lain di luar Alkitab. Karena Ruh Kudus akan bekerja selaras dengan Alkitab. E66 kitab, 39 perjanjian baru, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru yang sudah paripurna bagi kita. Fulfillment, privacy yang sudah dipenuhi nubuatannya. Jadi tidak ada lagi nubuatan-nubuatan apapun. Dan pernyataan seorang hamba Tuhan yang tidak selaras dengan Alkitab tidak pantas untuk diikuti. Satu-satunya pernyataan yang kita peromani, yang kita ikuti cuma pernyataan sholah skriptura sebagai fundamental hidup orang Kristian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.